Artis Billy Syahputra resmi dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh seorang konten kreator bernama Robbie Shine. Billy diduga melontarkan kata-kata kotor kepada Natasha, istri Robbie Shine. Robbie pun terlihat menyesalkan tindakan Billy tersebut. Sebagai seorang senior di dunia entertainment, tak seharusnya Billy berkata kasar kepada sang istri. Kisruh ini bermula saat Robbie Shine dan istrinya diundang untuk mengikuti kuis di sebuah stasiun televisi swasta. Robbie sadar bahwa adik mendiang Olga Syahputra itu lebih senior sehingga ia berusaha menghormatinya. Ia pun penanyakan kabar Billy terlebih dahulu. Namun, Billy justru berucap yang tidak sopan kepada istri Robbie, Natasha Shine. Mendengar perkataan Billy Syahputra kepada Natasha Shine, Robbie pun sempat menegurnya. Robbie mengaku tersinggung atas hinaan yang diterima istrinya. Pasalnya, dirinya merasa jika sang istri tak memiliki salah apapun kepadanya. Diketahui, Robbie sempat menegur Billy atas perkataannya tersebut. Namun, Billy tak mau ditegur bahkan menuding Natasha juga sama saja, karena kerap berkata kotor dalam kontennya. Dilansir dari Youtube KH Infotainment, diakui Robbie Shine baru kali ini mendapat perkataan yang kotor dari artis-artis terkenal. Ia pun merasa syok mendapat perlakuan seperti itu. Ini seumur hidup baru pertama kali kita menghadapi masalah kayak begini. Semua kita syuting, ketemu yang terkenal-terkenal. Kemarin kita syuting sama yang artis terkenal, Bunda Inul, ya sama Sleng, sama siapa. Semua tidak ada kata-kata yang kita jahat-jahat. Semua kita dikongongin. Kita sopan, orang juga sopan. Ini saya syok sekali dia ngomongin seperti itu. Tapi memang mendadak kata-kataannya atau sebelumnya memang sudah ada percanda atau seperti apa? Saya baru ketemu dia. Sebelumnya saya belum ketemu dia. Pertama kali hari ini saya tahu siapa itu. Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh. Pertama kali dalam hidupnya ketemu dengan Billy. Bukan ada pengalaman ketemu kita sama dia. Saya juga belum pernah ketemu dia gitu. Kita juga gak gila orang, lapor orang untuk bercanda-bercanda aja. Jadi kita karena kita tahu kita baru dia artis senior, kita hormatin. Kita sahabat dia. Halo, Bil, apa kabar? Tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu ke istri saya. Saya itu pertama kali lagi balik badan gitu. Saya lihat kok begini ya. Habis itu saya bilang sama dia. Gak boleh dong ngomong ke istri saya seperti itu. Akhirnya setelah itu dia usir saya. Dia ngomong seperti ini. Udah, kan dia pembawa acaranya di program itu. Udah keluarin aja itu orang katanya. Kita diusir. Kita diusir lagi ya kan sama dia. Saya ngerti dia itu orang mungkin hebat sekali. Saya gak ngerti. Ya saya tahu lah dia terkenal gitu hebat. Dia bisa usir saya gak apa-apa. Saya pulang, saya gak jadi syuting. Ya gak apa-apa.